Patung di pintu masuk Pura Joyo Ami Joyo rusak. Kuat dugaan dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Patung setinggi 60 cm ini terletak di halaman Pura Joyo Ami Joyo, Dusun Kalinanas, Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Patung penjaga ini rusak pada bagian kaki hingga kepala. Polisi yang menerima laporan ini langsung melakukan penyelidikan. Hasil sementara patung tersebut diduga rusak karena tertabrak kendaraan. Meski demikian, polisi tetap akan melakukan penyelidikan. Itu ada dua patung yang rusak itu satu, satu saja. Itu pun bagian badan, badan ini sampai kepala. Jauh ini penyelidikannya seperti apa dan untuk kerusakannya itu? Untuk penyelidikan, kita tidak bisa asumsi dari mana ke mana. Namun demikian, analisa saja itu mungkin ya ada benturan dari mungkin terkelewat ataupun tersinggolnya apa karena bekasnya tadi ada beberapa pohon yang rusak. Jadi tidak ada indikasi menurut analisa saya lagi, itu tidak ada unsur kesengajaan. Pasca kejadian, petugas kepolisian sudah bertemu dengan pihak pengurus Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Kediri. Pertemuan ini dilakukan untuk memastikan ada tidaknya konflik antaragama yang terjadi di lingkungan itu. Sejauh ini, kerukunan umat beragama di lokasi setempat terjalin dengan baik dan tidak ada gesekan maupun konflik horizontal dengan pemeluk agama lain. Dari Kediri, Haji Mohamad mengabarkan.